Al-Fatihah Salam sejahtera, baik ibu, bapak, dan para hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran ibu dan bapak sekalian Memenuhi undangan kami pada sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini Sebelumnya, marilah kita tundukkan sejarah kepala Kita panjatkan doa kepada yang mahal kuasa Agar kita semua mendapatkan perlindungan serta ridonya Khususnya bagi anggota FGB Kiranya Tuhan yang mahal kuasa membimbing kita semua Dalam menghadapi berbagai tugas Serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung Yang sangat kita cinta ini Berdoa dimulai Selesai Ibu dan Bapak, para hadirin yang kami muliakan Makasih jen para anggota Forum Guru Besar yang terhormat Sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung Pada siang hari ini, Jumat 28 Maktubar 2016 Dengan acara tunggal, pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung Oleh Profesor Zewi Nur Rahman dan Profesor Puji Lestari Kami nyatakan dibuka Semoga Tuhan yang mahal kuasa membimbing sidang ini Mencapai tujuan yang terbaik untuk KTB dan untuk bangsa Indonesia Ibu dan Bapak, para udangan yang kami muliakan Adalah merupakan tradisi dari Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung Sebagai lembaga yang bertakjauh kepada masyarakat akademik Yang berfungsi menjaga tata nilai Institut Menyampaikan kepada masyarakat Mengenai berbagai kemajuan pada pengembangan nilai-nilai Institut Sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Dan sebagai pusat budaya bangsa Pudato ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan Guna menyampaikan kepada masyarakat Mengenai keberadaan di TBI Melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh oleh para akademisinya Khususnya oleh mereka yang telah mendapat kepercayaan dari Institut Guna mengembang jabatan akademik tertinggi Sebagai Guru Besar pada Institut Teknologi Bandung Kehadiran seorang Guru Besar bagi suatu perturuan tinggi Adalah kehadiran seorang pemimpin akademik Yang telah diakui Yang telah diakui telah berhasil memimpin kelompok keilmuannya Dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan Sebagai pemimpin akademik Seorang Guru Besar adalah pembawa bendera dalam keilmuannya Sehingga kehadiran seorang Guru Besar bagi Institut Teknologi Bandung Bermakna pula sebagai kehadiran suatu keilmuwan baru Beserta komunitasnya Yang akan menjadi aset amat penting ke depan Bukan saja bagi TB Tetapi juga bagi bangsa Indonesia Telah hadir diantara kita pada siang hari Yang amat berbahagia ini Adalah putra-putra terbaik di TB Prof. Zailin Rahman Guru Besar dalam bidang ilmu geokimia mikroalga Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Prof. Puji Lestari Guru Besar dalam bidang ilmu teknik lingkungan Pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan di TB Pada kesempatan sidang terbuka ini Beliau akan menyampaikan pidato ilmiah Guru Besar Atas nama Institut Teknologi Bandung Sebagai pertanggung jawaban akademik Seorang pemimpin akademik TB Kepada masyarakat Di hadapan para hadirin sekalian Pada para hadirin yang kami muliakan Untuk kesempatan selanjutnya Ijinkan kami membacakan secara singkat Riwayat Akademik Prof. Puji Lestari Di hadapan para hadirin sekalian Prof. Puji Lestari dirahirkan di Sraget Tanggal 27 Mei 1960 Dalam mengembang karir akademiknya Prof. Puji Lestari Ditemani seorang suami tercinta Bapak Insinyur Budi Mitra MM Beliau dikaruniai seorang putri Gita Melati SMM FIT Prof. Puji lulus sarjana teknik kimia Dari Universitas Gejah Mada Tahun 1986 Dan meraih gelar Doktor of Filosofi Bidang Polusi Udara Dari Illinois Institute of Technology Chicago, USA Tahun 1996 Karir Prof. Puji di ITB Dimulai sejak menjadi dosen Pada FTSP ITB hingga sekarang Dimulai dengan jabatan Asisten Ahli Madya Sejak Juli 1988 Asisten Ahli 89 Lektor Madya Lektor Kepala 2004 Dan Bulu Besar Dalam bidang ilmu teknik lingkungan Pada FTSP ITB Pada Juni 2016 Dalam kegiatan pendidikan Berbagai mata kuliah sarjana Maupun pasca sarjana Telah dipegang dan dibina oleh beliau Dan cukup banyak alumni yang sudah dihasilkan Baik pada level sarjana Magister maupun dokter Dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Banyak sekali penelitian yang telah dilakukan Termasuk juga pengabdian kepada masyarakat Baik secara nasional maupun internasional Publikasi yang berkualitas sama tinggi Atas karya-karya beliau juga telah diterbitkan Oleh berbagai media ilmiah nasional Ataupun internasional yang berleferi Beberapa diantaranya bahkan menjadi rucukan yang amat penting Bagi komunitas akademik beliau pada tingkat internasional Beberapa kerjasama internasional juga telah dilakukan Antara lain dengan EIT tahun 2001 hingga 2008 U.S. NASA Godard Brent Holborn tahun 2009 hingga sekarang Dengan Kyoto University 2011 hingga 2013 Kemudian dengan NUS National University of Singapore 2009-2012 Dalhousie University Spartak Project 2014 hingga sekarang Prof. Puji Lestari juga menjadi anggota dari Asia Aerosol Research Assembly Sebagai Board of Directors 2015-2017 Anggota Scientific Steering Committee for Interdisciplinary Biomast Burning Inisiatif 2016-2018 Scientific Steering Committee pada IGAC Mango 2016-2019 Juga sebagai member of Local Organizing Committee for Third Asmospheric Composition Asian Moonsoon Bookshop tahun 2016 Kepemimpinan beliau dalam akademik juga banyak ditujukan dalam kegiatan riset bersama kelompok keilmuannya Baik di dalam maupun yang di luar negeri Sebagaimana tadi disebutkan di atas Jabatan di ITB yang pernah dibangkan Prof. Puji Antara lain adalah sebagai auditor keuangan dari Satuan Pengawas Internal tahun 2015 hingga sekarang Sekretaris Bukus Kendali Mutu FTSL tahun 2013-2015 Dan sekarang menjadi ketua Bukus Kendali Mutu FTSL tahun 2016 hingga sekarang Prof. Puji juga sebagai Wakil Kepala Center for Resource Efficient and Cleaner Production Indonesia Sejak tahun 2014 hingga sekarang Kesemuanya itu sekali lagi menunjukkan pengakuan yang diberikan kepada kapasitas kepemimpinan beliau Prof. Puji adalah penerima tanda kehormatan Satya Rencana Karya Satya 10 dan 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia Beliau juga mendapatkan AWMA Pembina Student Chapter Terbaik tahun 2014 Pada kesempatan yang berbahagia ini Prof. Puji Lestari akan menyampaikan bidatul ilmiah guru besar beliau Yang berjudul Tantangan Pengelolaan Kualitas Sudara di Indonesia Karakteristik Dampak Sumber dan Pengendaliannya Yang terpelajar Prof. Puji Lestari Dengan segala hormat, kami mengundang Profesor untuk menyampaikan bidatul ilmiah yang telah disiapkan Kami mengundang aplaus para hadirin untuk profesor ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan Bapak dan Ibu sekalian Pada segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Atas berkat rahmat dan hidayahnya Hingga saya dapat menyelesaikan naskah orasi ilmiah ini Dan orasi ilmiah ini merupakan bentuk tanggung jawab akademis sebagai seorang guru besar di bidang pengelolaan kualitas udara Penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih kami kepada pimpinan dan anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung Atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah Pada sidang terbuka Forum Guru Besar ini Yang berjudul Tantangan Pengelolaan Kualitas Udara di Indonesia Karakteristik Dampak Sumber dan Pengendaliannya Pada orasi ilmiah ini akan disampaikan hasil-hasil kajian dan penelitian di bidang pencemaran udara Dan pengelolaan kualitas udara yang telah kami lakukan sejak tahun 1993 Ketika saya menempuh pendidikan doktor Masker ini akan diawali dengan pengertian dan selanjutnya disampaikan dengan hasil-hasil studi, kajian maupun seluruh kegiatan terkait dengan bidang pengelolaan kualitas udara di Indonesia Termasuk karakteristik, partipulat, dampaknya, serta sumber utama dan pengelolaan serta pengendaliannya di Indonesia Bagian penutup akan saya sampaikan upaya-upaya dan rencana yang terus akan dilakukan terkait dengan pengembangan keilmuan bidang polusi udara Serta kontribusinya dalam pengelolaan kualitas udara di Indonesia Semoga tulisan ini nanti menjadi memberikan balasan dan inspirasi yang bermanfaat bagi hadirin sekalian Naskah ini akan kami sampaikan 6 bagian Ada pendahuluan, kemudian pencemaran udara dan karakteristik polutan Kemudian ada dampak polusi udara, sumber pencemar partipulat, pengendaliannya serta pengutup Bapak dan Ibu yang saya muliakan Pencemaran udara merupakan masalah global yang dihadapi setiap negara dan menjadi masalah yang serius khususnya di kota-kota besar di dunia termasuk di Indonesia Seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan sebagainya Polusi udara akan terus meningkat sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk Berkembangnya aktivitas ekonomi seperti produksi dan distribusi barang atau jasa Pemukiman padat dan transportasi Aktivitas ini membutuhkan energi yang sangat besar Misalnya energi yang dibutuhkan untuk produksi, industri dan kegiatan dalam rumah tangga Transportasi dan juga tenaga listrik yang dibutuhkan untuk berbagai kepentingan Karena energi merupakan sumber yang sangat penting untuk pembangunan Laju konsumsi energi menunjukkan tingkat pembangunan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara Dengan meningkatnya kebutuhan energi yang digunakan Maka akan secara langsung juga meningkatkan polusi udara Jika tidak dibarungi dengan pengelolaan dan pengendalian yang benar Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 Pencemaran udara adalah masuknya Atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien Oleh kegiatan manusia sehingga butuh udara ambien turun Sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya Dari definisi ini dapat terlihat bahwa Polutan dapat berupa padat, cair maupun gas Namun dari tingkat emisi maupun bahaya yang ditimbulkan Maka pencemaran udara itu meruncuk pada dua tipe polutan Yaitu polutan partikulat dan gas Polutan gas maupun partikulat Yang diatur di dalam kriteria polutan di Indonesia Itu meliputi ada CO Kemudian ada SO2, ada NOE, ada ozon Itu untuk polutan gas Kemudian ada PM2, PM10, TSP dan timbel untuk polutan partikulat Partikulat merupakan salah satu polutan utama Yang menjadi perhatian kita dalam pencemaran udara Karena dampaknya terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia Partikel yang tersuspensi di udara ambien mempunyai ukuran yang beragam Yang dapat dikelompokkan menjadi total suspended particle atau TSP Kemudian PM10 atau partikel dengan ukuran di bawah 10 mikron Dan PM2,5 adalah partikel dengan ukuran di bawah 2,5 mikron TSP, partikel ini berukuran hingga 100 mikron Sedangkan partikulat dengan ukuran diameter di bawah 10 mikron Yang disebut dengan PM10 dapat masuk ke dalam sistem pernafasan kita Dan dapat menyebabkan iritasi dan kerusakan pada sistem pernafasan Sedangkan PM2,5 adalah partikel yang berukuran di bawah 2,5 mikron Partikel ini sangat berbahaya Karena dapat masuk tidak hanya pada sistem pernafasan Tetapi bisa langsung masuk ke dalam paru-paru Dan dapat menyebabkan berbagai penyakit paru-paru Seperti embis, sema, pneumonia, dan sebagainya Di samping ukuran partikel Kandungan dan komposisi partikel Juga sangat membahayakan kesehatan kita Partikulat yang berukuran lebih besar dari 10 mikron Tidak masuk ke dalam sistem pernafasan maupun paru-paru Namun partikulat dengan ukuran ini dapat menyebabkan Partikulat ukuran dapat menyebabkan deposisi kering ke permukaan bumi Dan dapat menyebabkan kerusakan di lingkungan Partikulat khususnya PM2,5 atau partikel yang dengan ukuran di bawah 2,5 mikron Juga disebut dengan partikel halus Belum begitu menjadi perhatian utama baik pemerintah Indonesia maupun peneliti Masih sangat sedikit yang melakukan pemantauan terhadap penutupan ini Bahkan sistem AKMS yang ada di Indonesia hanya mengukur partikel dengan ukuran PM10 Dan ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengerolaan kualitas udara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Hak ayat 1 Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Hak-hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi secara terus menerus Dan menyeluruh seperti halnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia Dengan kualitas yang relatif belum sepenuhnya baik dan aman Pertumbuhan aktivitas ekonomi jumlah penduduk, transportasi, pemukiman padat Serta faktor eksternal lainnya Seperti kondisi meteorologi yang belum seimbang Dengan penelolaan kualitas udara yang ada Juga menyebabkan kualitas udara di Indonesia akan terus memburu Dalam surveinya, Clean Air Asia mendapatkan bahwa polutan seperti partikulat NOA, SO2 di beberapa kota Itu juga akan melampaui wakum mutu udara ambientnya Hal-hal ini juga menjadi tantangan utama dalam pengelolaan kualitas udara di Indonesia Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang kami muliakan Selanjutnya saya akan menyampaikan bagian kedua dari presentasi ini Yaitu tentang pencemaran udara dan karakteristik polutan partikulat di Indonesia Partikulat didefinisikan sebagai suatu senyawa Kecuali air yang berbentuk padatan atau cair Yang ada di atmosfer pada kondisi normal Partikulat mempunyai ukuran lebih besar dari 2 angstrom Partikulat tidak hanya diemisikan dalam bentuk padatan Tetapi juga dapat berbentuk cair Dan juga terbentuk dari proses kondensasi gas Yang secara langsung atau melalui reaksi kimia Deskripsi tentang partikulat tidak hanya meliputi konsentrasinya Tetapi juga ukurannya, komposisi kimianya, fasenya, dan juga bentuk fisiknya Banyak cara yang dapat digunakan untuk menggambarkan ukuran partikel Dan yang paling sering digunakan adalah diameter ekvivalen Dan juga diameter aerodinamik Ukuran partikel secara umum Sudah saya sampaikan di kelompok part menjadi PM2,5, PM10, dan PSP Banyak cara juga atau metode yang digunakan untuk mengukur partikulat Khususnya PM2,5, diantaranya dengan menggunakan mini volume sampler Harvard impactor, cascade impactor, nevelometer, dan sebagainya Peralatan-peralatan ini tidak mudah didapatkan Dan memang jarang sekali ada di Indonesia Dan tidak semua memiliki peralatan ini Sehingga kami untuk bisa melakukan pengukuran ini Harus bekerjasama dengan institusi-institusi yang ada di luar Dalam studi yang pernah kami lakukan Selama bertahun-tahun Untuk mempelajari intensitas Dan karakteristik polutan PM2,5 dan PM10 di Indonesia Kami menggunakan mini volume sampler Yang digunakan untuk mengukur PM2,5 Di berbagai wilayah di Indonesia Namun kondisi pengukuran langsung ini Menggunakan sumber daya yang sangat mahal Maka pada beberapa tahun terakhir Sejak tahun 2009 Studi difokuskan hanya di kota Bandung Bekerjasama dengan beberapa institusi Termasuk Dalhousi University dari Kanada Kemudian juga dengan United States NASA Menggunakan berbagai alat ukur termasuk Ini volume sampler Jadi ada Harvard impactor, ada filter sampler Dan juga nevelometer Pengukuran secara kontinu dilakukan dengan menggunakan sunfotometer Bekerjasama dengan US NASA Jadi ya Hasil kontinu ini bisa juga dilihat di website-nya Di website kami update terus Kontinus monitoring untuk di kota Bandung Dan lokasinya ada di IPB Pemantuan partikuler dengan ukuran di bawah 2,5 mikron Malaupun 10 PM10 Dapat dilakukan dengan menggunakan mini volume sampler Yang kita ukur selama 24 jam Intensitas pencemaran udara Atau kualitas udara Juga komposisi dari partikuler Akan berbeda di setiap kota Atau wilayah tergantung dari banyak faktor Di antaranya adalah sumber pencemar yang ada Dan juga kondisi meteorologinya Untuk mengetahui baik konsentrasi maupun komposisi kimia Serta karakteristik lainnya Kami telah melakukan pengukuran PN2,5 di berbagai kota di Indonesia Termasuk di Bandung dari tahun 2001 hingga 2007 Di berbagai lokasi penting di kota Bandung Yang mewakili daerah komersial, industri, presidensial Padat kendaraan dan juga daerah bersih atau background Kemudian pada 2009 sampai sekarang Kami melakukannya di IPB Tahun 2012 kami melakukan pengukuran di Jakarta Di Jakarta kemudian di Palangka Raya tahun 2009 Di Pakang Baru dan di Pengkalis tahun 2011 Dan 2013 juga di Makassar tahun 2012 Di samping itu penelitian untuk PN2,5 juga telah dilakukan Di berbagai sumber pencemar dengan potensi yang sangat tinggi Seperti daerah kebakaran hutan, industri, dan juga transportasi Ini adalah pengukuran di daerah kebakaran hutan Bisa dilihat bahwa polutannya sangat-sangat tinggi Urusi udaranya Kemudian ini adalah sampling emisi yang kita lakukan Dari kendaraan bermotor langsung Kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia Sudah cukup mengkhawatirkan Dari hasil studi yang kami lakukan Atau kami pantau selama ini Menunjukkan bahwa kualitas udara sudah sangat memburuk Kemudian juga hasil pemantauan kualitas udara Dari 34 stasiun pemantau milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutangan KAHK termasuk yang ada di Bandung Hasil pemantauan kualitas udara dari APMS Di seluruh kota di Indonesia Pada tahun 2008 menunjukkan bahwa Beberapa kota besar di Indonesia Kualitas udaranya pada kondisi atau kategori tidak sehat Masing-masing 18 hari, 9 hari, 8 hari, 1 hari, dan 6 hari berturut-turut Untuk kota Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, dan Pontianak Hasil pemantauan yang kami lakukan Kurang lebih 10 tahun di kota Bandung Menunjukkan bahwa partikulat halus di kota Bandung Mempunyai porsi yang cukup besar Terhadap polutan partikulat yang berukuran 10 mikron Dalam slide ini kita tunjukkan bahwa Konsentrasi PM 2,5 dan juga PM kors 10 min 2,5 Itu sangat tinggi di kota Bandung Walaupun kalau kita rata-ratakan Masih sebagian di bawah baku mutu Namun sebagian besar sudah melewati nilai baku mutu udara ambien Yang ada di PP41 tahun 1999 Dari hasil studi kami juga Yang selama 7 tahun dapat kita katakan Bahwa konsentrasi partikulat halus di kota Bandung Sudah membahayakan Konsentrasi rata-rata tahunan PM 2,5 Telah melewati baku mutu udara ambien 15 mikrogram Per meter kubik yang diatur Dalam PP41 tahun 1999 Seperti yang kami tampilkan dalam slide ini Ini adalah PM 2,5 dan juga PM 10 Kalau kita lihat Rata-rata untuk kota Bandung Sudah di atas 40 mikrogram Per meter kubik Sementara peraturan pemerintah Itu adalah untuk Rata-rata tahunan Adalah 15 mikrogram per meter kubik Menurut saya Kondisi ini sudah sangat berbahaya Dan mengkhawatirkan Sayangnya dalam peraturan pemerintah PP41 tidak Diatur baku mutu udara ambien Rata-rata untuk Satu tahun Selanjutnya Hasil kajian ini juga menunjukkan Bahwa polutan PM 10 Dan PM 2,5 Telah mempunyai konsentrasi Yang cukup tinggi di kota Bandung Dan kontribusinya PM 2,5 terhadap PM 10 Mencapai 70% Artinya bahwa 70% dari polutan yang ada di udara Parti kulat ini Berukuran di bawah 2,5 mikrogram Dan ini adalah Sangat berbahaya Untuk kita semua Bapak Ibu yang saya muliakan Di samping pengukuran di Bandung Pengukuran di Jakarta Pada tahun 2012 Di dua lokasi Yaitu di daerah Bundaran HI dan Kelapa Gading Juga menunjukkan Tingginya konsentrasi Partikulat halus Di wilayah Ibu kota tersebut Konsentrasi rata-rata Harian PM 2,5 Telah melewati Baku mutu udara Ambien 65 mikrogram Per meter kubik Di daerah Kelapa Gading 6 hari dalam 1 minggu Melewati Konsentrasinya Melewati baku mutu udara Sementara di Bundaran HI 3 hari dalam 1 minggu Itu sudah lewat Ambang batas Kondisi ini Sangat memperhatikan Dan sangat disayangkan Bahwa sampai saat ini Baik peneliti Pemerintah Belumakukan Pematuhan Secara intensif Untuk PM 2,5 Ringkasan hasil studi Di kota-kota besar Lainnya Termasuk Jakarta Bandung Pekanbaru Palangkaraya Dan Makassar Itu kami tampilkan Dalam tabel ini Ini adalah ringkasannya Ada di Jakarta Kemudian Jakarta Ada 2 lokasi Di Bandung Ada 5 lokasi Yang kami lakukan Di daerah Residensial Kemudian di daerah Industri Di daerah Kawasan Remote Area Yang di daerah Rancang Bali Atau di CWD Juga kami Ukur Kemudian Juga di daerah ITB Yang sampai saat ini Masa kita lakukan Pengukurannya Kalau kita lihat Hasil pengukuran Jika dibandingkan Dengan Baku mutu udara Ambien Dari US EPA United State Environmental Protection Agency Maupun WHO World Health Organization Telah jauh melampui Batas baku mutu Dan dapat dikatakan Bahwa udara Di kota-kota besar Di Indonesia Sangat tidak sehat Baku mutu udara Ambien rata-rata Harian Untuk PM 2,5 Adalah 65 35 Dan 25 Mikrogram Per meter kubik Berturut-turut Dari PP 41 Tahun 99 Dari US EPA Dan dari WHO Perbedaan Yang begitu besar Antara ketiga Peraturan ini Perlu dikaji ulang Oleh pemerintah Indonesia Untuk melakukan Revisi undang-undang Secara benar Didasarkan pada Kajian yang lebih Faktual Dan komprehensif Sedangkan Baku mutu udara Rata-rata Tahunan Adalah 15 Dan 10 Itu untuk US EPA Dan juga WHO Jika hasil penelitian kami Ini kita bandingkan Dengan baku mutu Yang ada Di WHO Maupun US EPA Maka dapat dipastikan Bahwa seluruh kota besar Di Indonesia Sudah tidak sehat Disamping 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 pengukuran Partikular di udara ABN Juga dilakukan Pengukuran pada Sumbernya Di antaranya Pada lokasi Kebakaran hutan Di Kalimantan Maupun di Sumatera Hasil pengukuran BN2,5 Di kedua lokasi ini Menunjukkan Konsentrasi Yang sangat tinggi Masing-masing Mencapai 4.141 Mikrogram Per meter kubik Dan 7.120 Mikrogram Per meter kubik Berturut-turut Untuk daerah Kalimantan Dan juga Pengkalis Seperti yang Dapat kita Lihat bahwa Lokasi Kebakaran hutan Selama ini Yang terjadi Di Indonesia Cukup Membahayakan Karena Kejadian Kebakaran hutan Dan lahan gambut Terjadi secara Sistemik Di Indonesia Perlu menjadi Perhatian khusus Bagi pemerintah Dan juga Penduduk Di sekitar Wilayah kebakaran Bapak dan Ibu sekalian Tidak hanya Konsentrasi Polutan Yang kami pelajari Namun juga Karakteristik Daripada Partikulat Komposisi Kimia Dari Polutan Partikulat Ini Menjadi Ciri Utama Atau Karakter Partikulat Yang disebabkan Karena Adanya Perbedaan Mekanisme Pembentukannya Maupun Sumber Polutan Utamanya Pada Umumnya Partikulat Halus Akan Mengandung Organik Karbon Black Karbon Senyawa Sulfat Dan Nitrat Serta Elemen-elemen Logam Proporsi Dari Komponen-komponen Ini Bervariasi Di Setiap Lokasi Atau Kota Tergantung Dari Sumber Pencemar Yang ada Di Wilayah Tersebut Komposisi Dan Karakteristik Partikulat Di Daerah Perkotaan Seperti Bandung Jakarta Akan Banyak Mengandung Senyawa Black Karbon Yang Merupakan Salah Satu Indikator Dari Sektor Transportasi Dan Juga Senyawa Sulfat Dan Nitrat Yang Sumbernya Bisa Primer Maupun Sekunder Karena Proses Pembentukannya Dengan Reaksi Kimia Untuk Di Kota Bandung Bisi Merupakan Senyawa Yang Cukup Dominan Dalam Gambar Ini Juga Lihat Bahwa Bisi Atau Black Karbon Merupakan Senyawa Yang Cukup Dominan Pada Partikel Halus Dilikuti Dengan Senyawa Sulfat Dan Krustal Elemen Yaitu Elemen Elemen Logam Yang Berasal Dari Unsur Tanah Seperti Kalsium Dan Magnesium Elemen Antropogenik Termasuk Di Dalamnya Adalah Timah Hitam Atau PB Merupakan Salah Satu Unsur Yang Berbahaya Bagi Anak Black Carbon Merupakan Indikator Peran Sektor Transportasi Pada Pencemaran Udara PB Yang Berasal Dari Bensin Yang Mengandung Timbal Juga Merupakan Indikator Dari Sektor Transportasi Yang Mana Pada Saat Studi Dilakukan Bensin Di Bandung Masih Menggunakan Atau Mengandung Timbal Sedangkan Komposisi Partikular Kasar Pada PM 10 Minus PM 2,5 Itu Lebih Didominasi Oleh Unsur Krustal Elemen Sementara Untuk Kota Jakarta Juga Ini adalah Komposisi Komposisinya Kemudian Kalau ini Kita Lihat Di Kota Jakarta Juga Black Carbon Menjadi Indikator Kontribusi Dari Sektor Transportasi Sehingga Besarnya Persentase Atau Kontribusi Black Carbon Dalam Partikular Halus Dapat Diketahui Sebagai Indikator Dari Sektor Transportasi Sedangkan Senyawa Sulfat Dan Nitrat Berasal Dari Senyawa Amunium Sulfat Dan Amunium Nitrat Dan Juga Senyawa Ini Biasanya Terbentuk Di udara Karena Adanya Reaksi Kimia Yang Berasal Dari Polutan Polutan Primer SO2 Dan NOx Yang Begitu Besar Di Jakarta Unsur Unsur Ini Yang Kemudian Teroksidasi Membentuk Senyawa Sulfat Dan Nitrat Yang Kemudian Bereaksi Dengan Amunium Membentuk Partikulat Halus Dari Amunium Sulfat Dan Amunium Nitrat Partikulat Ini Biasanya Mempunyai Ukuran Di bawah 0,5 Mikron Adanya Unsur Unsur Klorida Dan Matrium Diduga Berasal Dari Garam Laut Yang Dekat Di Daerah Jakarta Hal Ini Juga Terlihat Bahwa Konsentrasi Sodium Atau Matrium Dan Klorida Lebih Tinggi Di Daerah Kelapa Gading Jakarta Utara Lokasinya Jika Dibandingkan Dengan Di Bundaran Hari Berbeda Dengan Karakteristik Di Daerah Perkotaan Partikulat Yang Sumbernya Di Daerah Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Memberikan Porsi Yang Sangat Berbeda Organik Karbon Organik Karbon Menjadi Komponen Utama Partikel Halus Yang Berasal Dari Emisi Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Baik Di Kalimantan Mampun Di Sumatera Ini Di Sumatera Di Pakan Baru Daerah Burning Saib Jadi Kalau Kita Lihat Organik Karbon Menjadi Komponen Utama Di Partikel Halus Sehingga Kenapa Partikel BN2 Setengah Organik Karbon Yang Berasal Dari Kebakaran Hutan Bersifat Karcinogenik Karena Tingginya Komponen Organik Karbon Yang Ada Di Partikula Sehingga Kita Tahu Bahwa Karbon Yang Tinggi Itu Juga Berasal Dari Gambut Yang Merupakan Sumber Karbon Yang Tinggi Untuk Partikula Yang Berasal Di Dalam Gambar Ini Saya Mau Menyampaikan Yang Ini Di Kalimantan Kalau Yang Tadi Di Sumatera Yang Di Kalimantan Itu Juga Sama Jadi Untuk Wilayah Atau Di Daerah Kebakaran Lahan Biasanya Organik Karbon Mendominasi Komposisi Partikel Hingga 60% Untuk Di Kalimantan Bahkan Mencapai 80% Untuk Di Wilayah Sumatera Sedangkan Untuk Partikulan Yang Berasal Dari Transportasi Khususnya Kendaraan Berbahan Bakar Solar Mempunyai Karakter Atau Profil Sumber Yang Sangat Berbeda Ini Masih Kontribusi Saya Lihat Ini Adalah Yang Dari Transportasi Black Karbon Atau Elemental Karbon Adalah Unsur Yang Dominan Di Jalan Sumber Profil Dari Kendaraan Bermotor Karakteristik Partikulan Yang Berasal Dari Emisi Kendaraan Bermotor Yang Diukur Secara Laboratio Menggunakan Sasis Dynamometer Bekerja Sama Dengan BTMP Juga Menunjukkan Komponen BC Atau Isi Yang Tinggi Karena Black Karbon Atau Elemental Karbon Sebenarnya Keduanya Adalah Unsur Yang Sama Hanya Menggunakan Metode Pengukuran Yang Black Karbon Menggunakan Metode Optik Yang Elemental Karbon Menggunakan Metode Termal Karakteristik Partikulat Dari Berbagai Sumber Ini Dapat Menjadi Acuan Dalam Menentukan Sumber Partikulat Di Daerah Dengan Menggunakan Model Reseptor Profil Sumber Atau Fingerprint Ini Sangat Berguna Dan Sangat Jarang Dilakukan Di Indonesia Karena Tingkat Kesulitan Dan Biaya Yang Cukup Tinggi Bapak Bapak Ibu Sekalian Kami Akan Menyampaikan Tadi Adalah Tentang Karakteristik Dan Sekarang Saya Ingin Menyampaikan Tentang Dampak Polusi Udara Pencemaran Udara Secara Umum Dapat Menimbulkan Dampak Yang Sangat Besar Baik Terhadap Lingkungan Maupun Kesehatan Manusia Secara Umum Polutan Kriteria CO NOE SO2 Dan Partikulat Akan Menyebabkan Dampak Yang Negatif Terhadap Lingkungan Dan Juga Kesehatan CO Misalnya Zat Yang Tidak Berwarna Tidak Berbau Ini Pada Konsentrasi Tinggi Dapat Menyebabkan Kematian CO Dapat Bereaksi Dengan Hemoglobin Dan Menghambat Transfer Oksigen Dengan Kecepatan Reaksi 210 Kali Lebih Cepat Dibanding Oksigen Sedangkan SO2 Maupun NOX Dapat Merusak Tanaman Gambar Ini Adalah Hasil Dari Pengamatan Kami Selama Beberapa Tahun Terhadap Tanaman Yang Sudah Diekspos Dengan SO2 Dan Sulfur Yang Cukup Tinggi Tumbuh-tumbuhan Yang Terpapar Dengan SO2 Dalam Konsentrasi Yang Tinggi Dapat Mengalami Kerusakan Pada Hijau Daunnya Sedangkan Untuk Kesehatan SO2 Dan Nenek Oik Dapat Menyebabkan Iritasi Mata Dan Hidung Pada Konsentrasi Tinggi Dapat Menyebabkan Penyakit Seperti Bronchitis Dan Pnomenah Polutan Partikular Di udara Ambien Mempunyai Dampak Yang Kurang Baik Terhadap Lingkungan Maupun Kesehatan Untuk Dampak Terhadap Lingkungan Menurunkan Jarak Pandang Menghambat Pertumbuhan Tanaman Dan Merusak Material Dari Komposisi Kimia Yang Ada Di Dalamnya Partikular Dengan Ukuran Di atas 10 mikron Tidak Masuk Ke Dalam Pernafasan Mamut Mengotori Tubuh Dan Mencemari Lingkungan Sedangkan Partikular Dengan Ukuran Di bawah 10 mikron Akan Masuk Ke Dalam Sistem Pernafasan Dan Menyebabkan Terjadinya Iritasi Dalam Saluran Pernafasan Sedangkan Partikular Di bawah 2,5 mikron Dapat Masuk Ke Dalam Paru-paru Dan Dapat Menyebabkan Berbagai Penyakit Paru Termasuk Bronchitis Kanker Paru-paru Asma Infeksi Saluran Pernafasan Empisema Dan Pneumonia Jadi Dalam Gambar Ini Terlihat Dengan Warna Kuning Partikular Yang Di atas Ukurannya Di atas 10 mikron Yang Mengotori Tubuh Kita Kemudian Yang 10 Di bawah 10 mikron Akan Masuk Kedalam Sistem Pernafasan Sedangkan Yang Di bawah 2,5 mikron Akan Masuk Kedalam Paru-paru Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Partikel Halus Dapat Menyebabkan Dampak Yang Sangat Beragam Terhadap Kesehatan Tergantung Pada Komponen Yang Terkandung Di Dalamnya Dari Hasil Penelitian Kami Yang Kami Lakukan Tahun 2005 Sampai 2006 Bahwa Partikular Halus Dan Juga PM10 Di Bandung Mengandung Kadar Timbal Yang Cukup Dalam Gambar Ini Ditunjukkan Juga Bahwa Konsentrasi PB Di Dalam Partikular Baik Partikular Halus Partikular PM10 Itu Sangat Sangat Tinggi Di Kota Bandung Kadar PB Di Udara Yang Tinggi Ini Dapat Menghambat Pertumbuhan Otak Atau Mental Pada Anak Dan Menurunkan Akil Pada Tahun 2005 Dari 400 Diswa Sekolah Di Kota Bandung Yang Diambil Sampel Darahnya 264 Siswa Mempunyai Kadar Timbal Di Dalam Darah Yang Melewati Standar WHO Yaitu 10 Miligram Per Desiliter Sedangkan Kadar Timbal Dalam Darah Anak Sekolah Di Bandung Rata-Rata Adalah 14 Mikrogram Per Desiliter Tingginya Kadar Timbal Kalau kita Lihat Dalam Grafik Ini Tingginya Kadar Timbal Di Udara Disebabkan Karena Pada Saat Ini Indonesia Pada Saat Itu Indonesia Dan Khususnya Kota Bandung Masih Menggunakan Bensin Bertimbal Sehingga Partikulan Halus Yang Diemisikan Dari Kendaraan Bermotor Yang Mengandung Timah Hitam Itu Akan Mempunyai Mempunyai Dampak Kesehatan Anak Namun Kami Berbahagia Bahwa Pada Saat Ini Indonesia Telah Menggunakan Bensin Yang Bebas Timbal Sejak Tahun 2008 Indonesia Telah Mengganti Bensin Bertimbal Menjadi Bensin Tanpa Timbal Tes AQ Juga Dilakukan Berhadap 150 Siswa Dan Hasilnya Menunjukkan Adanya Korelasi Positif Antara Kadar Timbal Di dalam Darah Dengan Penurunan AQ Juga Di dalam Studi Kita Kita Lakukan Dan Kita Mencoba Mencari Apa Penyebabnya Apa Yang Menyebabkan Kadar Timbal Di dalam Darah Anak Sekolah Itu Tinggi Apakah Cara Mereka Bergendara Dari Rumah Menuju Ke Sekolah Mereka Misalnya Menggunakan Sepeda Motor Jalan Kaki Kemudian Naik Mobil Atau Waktu Tempuh Dari Rumah Ke Sekolah Apakah 10 Menit Apakah 15 Menit Apakah 30 Menit Itu Menjadi Kajian Kami Di dalam Menetapkan Hasil Dari Kesehatan Ini Selain Itu Dampak Pencemaran Nudara Yang Berasal Dari Sumber Pencemar Seperti Kebakaran Hutan Dan Lahan Dampak Yang Besar Terhadap Lingkungan Maupun Kesehatan Ini Juga Terlihat Bahwa Dampak Dari Kebakaran Hutan Tahun 2009 Yang Kita Lakukan Studinya Di Parangkaraya Itu Menunjukkan Bahwa Semakin Tinggi Jumlah Titik Api Itu Juga Menggambarkan Naiknya Jumlah Konsentrasi PM10 Di Kota Parangkaraya Sehingga Jelas Terlihat Bahwa Dampak Daripada Kebakaran Hutan Itu Tidak Hanya Kepada Kesehatan Tapi Juga Terhadap Kualitas Udara Dan Juga Kesehatan Partikulan Halus Yang Berasal Dari Emisi Kebakaran Lahan Gambut Sangat Berbahaya Terhadap Kesehatan Manusia Karena Komposisinya Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Bahwa Organik Karbon Dan Elemental Karbon Yang Juga Berupa Bron Karbon Merupakan Komponen Utama Dari PM 12.5 Dari Emisi Kebakaran Karcinogenik Metal Yang Kita Juga Hitung Itu Kita Temukan Ada Di Dalam PM 2.5 Estimasi Risiko Hasil Studi Yang Kami Lakukan Bersama Dengan National University Of Singapura Yang Kita Lakukan Di Kalimantan Bahwa Kita Estimasikan Risiko Adalah 4,7 10 Pangkat Mi 3 Yang Dihitung Hanya Berdasarkan Komponen Logam Saja Dan Risiko Ini Jauh Melewati Standar WHO Yaitu 1 10 Pangkat Min 6 Bapak Dan Ibu Sekalian Itulah Dampak Pencemaran Udara Yang Sudah Kami Lakukan Selama Ini Di Indonesia Berikutnya Saya akan Menyampaikan Bagian 4 Tentang Sumber Pencemar Partikular Secara Umum Sumber Pencemar Polusi Udara Atau Khusususnya Partikular Ini Berasal Dari Berbagai Aktivitas Manusia Seperti Transportasi Industri Pembangkit Listrik Konstruksi Rumah Tangga Pembakaran Sampah Dan juga Aktivitas Komersial Komersial Lainnya Seperti yang telah Saya sampaikan Di atas Bahwa Karakteristik Dan Komposisi Partikular Juga Mencerminkan Mekanisme Terbentuknya Dan juga Sumbernya Transportasi Termasuk Salah satu Sumber utama Di daerah Perkotaan Mengingat Jumlah Kendaraan Di Indonesia Dan khususnya Di kota-kota Besar Seperti Bandung Dan Jakarta Meningkat Hampir 10% Setiap Tahunnya Total Jumlah Kendaraan Di Indonesia Pada tahun 2010 Adalah 71,5 Juta Dan Di Jakarta Pada tahun Yang sama Adalah 12 Juta Kendaraan Jadi Jakarta Ini merupakan Kendaraan Jumlah Kendaraan Yang Paling Besar Dibandingkan Kota-kota Lain Di Indonesia Naiknya Jumlah Kendaraan Setiap Tahun Yang Begitu Besar Diduga Memberikan Kontribusi Yang Besar Terhadap Polusi Udara Polutan Yang Dihasilkan Dari Sektor Transportasi Ini Adalah CO NOX VOC Partikulat Dan Juga SO2 Selain Itu Gas rumah Kaca Seperti CO2 Juga Dihasilkan Dari Sektor Transportasi Sektor Industri Di Indonesia Tumbuh Begitu Cepat Dan Sejalan Dengan Pertumbuhan Sektor Industri Ini Maka Emisi Yang Dihasilkan Dari Sektor Ini Juga Meningkat Industri Industri Yang Mempunyai Kontribusi Terhadap Polusi Udara Di Indonesia Di Antaranya Adalah Industri Yang Memiliki Boiler Atau Furnace Dan Furnace Industri Semen Kupuk Dan Besi Dan Baja Pada Prinsipnya Emisi Dari Industri Berasal Dari Aktivitas Boiler Furnace Proses Pembakaran Bahan Bakar Dan Juga Material Handling Sedangkan Jumlah Dari Pembangkit Listrik Tergantung Dari Jenis Bahan Pakar Dan Jumlah Yang Digunakan Dari Proses Ini Akan Dihasilkan Polutan SO2 IM VOC Dan NO2 Sementara Dari Pembangkit Listrik Emisi Yang Dihasilkan Biasanya Adalah SO2 NO2 Dan Partikulat Yang Berasal Dari Penggunaan Bahan Pakar Fosil Sumber Lain Dari Polusi Udara Di Indonesia Adalah Kegiatan Rumah Tangga Yang Menggunakan Bahan Bakar Untuk Memasak Emisi Yang Dikeluarkan Juga Tergantung Dari Tunis Bahan Bakar Yang Digunakan Sebagai Bahan Bakar Untuk Memasak Untuk Perkotaan Biasanya Menggunakan LBG Sedangkan Untuk Di Daerah Perdesaan Masih Banyak Yang Menggunakan Kayu Bakar Kami Pernah Melakukan Penelitian Untuk Indor Masyarakat Di Daerah Lebang Yang Menggunakan Kayu Bakar Dan Sayangnya Memang Kami Tidak Menyampaikannya Dalam Orasi Ilmiah Ini Namun Dampaknya Serta Polutannya Sangat Sangat Tinggi Untuk Menduduk Di Pedesaan Banyak Banyak Cara Yang Banyak 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 Partikulat Maupun Polutan Kriteria Lainnya Di Suatu Wilayah Berdasarkan Karakteristik Partikulat Yang Telah Di Identifikasi Baik Dari Reseptor Maupun Profil Sumbernya Maka Model Reseptor Bisa Menjadi Salah Satu Alat Atau Tools Dalam Menentukan Sumber Bencemar Partikulat Cara Ini Menggunakan Usaha Dan Sumber Daya Yang Cukup Besar Namun Model Reseptor Ini Dapat Memprediksi Potensi Sumber Bencemar Partikulat Yang Ada Di Suatu Wilayah Cara Yang Paling Sering Digunakan Adalah Dengan Melakukan Inventarisasi Emisi Untuk Polutan Jenis Tertentu Termasuk Partikulat Dan Juga Polutan Kriteria Lainnya Inventarisasi Emisi Ini Dapat Dilakukan Dengan Cara Yang Sederhana Dengan Melakukan Pendekatan Menggunakan Faktor Emisi Dan Juga Konsumsi Bahan Bakar Atau Biasanya Disebut Top Down Approach Dengan Metode Yang Perlu Berdekatan Lebih Detil Juga Bisa Dilakukan Berdasarkan Aktivitasnya Total Emisi Yang Dihasilkan Dari Berbagai Sumber Di Indonesia Dapat Kami Sampaikan Dalam Tabel Ini Ini Adalah Hasil Internal Ketualisasi Kalau Kita Bandingkan Tahun 1990 Yang Dilakukan Oleh Pendahul Kita Yaitu Bapak Mustika Hadi Dan Kawan-kawannya Tahun 1990 Kemudian Kami Melakukan Tahun 2002 Kemudian Kalau Kita Lihat Dan Kita Bandingkan Disini Adalah Bahwa Peningkatan Beban Muntan Baik Untuk CO NOX SO SO2 Dan Partikulat Itu Akan Naik Begitu Besar Kemudian Sebenarnya Inventarisasi Yang Terbaru Kita Lakukan Tahun 2014 Menunjukkan Kenaikan Yang Begitu Tinggi Inventarisasi Emisi Juga Dapat Dilakukan Lebih Detail Dengan Menggunakan Detail Dari Sektor Transportasi Jadi Dalam Hal ini Kita Lihat Bahwa Kalau Di Bandung Ini Partikulat Ini Hampir Sama Empat Sektor Di sini Ada rumah Tangga Ada Industri Ada Transportasi Itu Posisinya Hampir Sama Sedangkan NOX Itu Lebih Dari 50% Dari Sektor Transportasi Ini Adalah Yang Di Kota Bandung Sedangkan Kalau Kita Lihat Ini Di Jakarta Berbeda Porsinya Dengan Di Kota Bandung Kalau Di Jakarta Partikulat Ini Mempunyai 81% Itu Dari Sektor Transportasi Kemudian Hidrokarbon Itu Di atas 80% Berasal dari Sektor Transportasi Jadi Transportasi Merupakan Sumber Utama Untuk Di Jakarta Ini Ini Juga Kontribusi Tiap Jenis Kendaraan Terhadap Polutan Tersebut Jadi Ini Ada Dilakukan Di Jakarta Tahun 2011 Ini Kita Lihat Ada Sepeda Motor Ada Angkutan Berat Ada Angkutan Ringan Juga Kendaraan Penumpang Disini Terlihat Bahwa Sepeda Motor Mempunyai Kontribusi Yang Cukup Besar Kemudian Angkutan Kendaraan Penumpang Kendaraan Penumpang Sebenarnya Masuk Juga Yang Mempunyai Kontribusi Yang Cukup Besar Bapak Dan Ibu Sekalian Kami Juga Melakukan Inventarisasi Emisi Untuk CO2 Di Kota Bandung Ini Juga Terlihat Dari Kendaraan Bermotor Yang Ada Kendaraan Penumpang Juga Mempunyai Kontribusi Yang Cukup Tinggi Untuk Menghasilkan Gas Rumah Kaca Di Kota Bandung Ini Juga Yang Kita Lakukan Di Jakarta Gas Rumah Kaca Kendaraan Penumpang Masih Mempunyai Kontribusi Yang Besar Terhadap CO2 Di Jakarta Kemudian Kalau CH4 Itu Metan Gas Metan Itu Adalah Sepeda Motor Yang Mempunyai Kontribusi Cukup Besar Ini Kita Lakukan Tahun 2011 Kemudian Kita Melakukan Model Reseptor Jadi Tidak Hanya Inventarisasi Emisi Dengan Menggunakan Karakteristik Atau Fingerprint Kita Juga Memprediksi Sumber Utama Partikulat Yang Ada Di Suatu Wilayah Seperti Di Kota Bandung Misalnya Di Tegalaga Itu Adalah Partikulat Halus Itu Berasal Dari Beberapa Sumber Termasuk Disini Ada Kendaraan Bermotor Diesel Kemudian Juga Ada Pembakaran Biomasa Kemudian Juga Ada Sepeda Motor Kemudian Ada Industri Itu Juga Merupakan Adalah Sumber Daripada Kendaraan Sumber Daripada Partikel Halus Di Kota Bandung Hasil Hasil Kajian Yang Kami Tunjukkan Disini Mengindikasikan Bahwa Partikulat PM2 Setengah Yang Ada Di Kota Bandung Berasal Dari Sumber Industri Transportasi Dan Juga Adanya Reaksi Kimia Senyawa Amunium Nitrat Dan Amunium Sulfat Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Adalah Beberapa Juga Hasil Yang Kita Lakukan Karena Kami Selalu Melakukan Updating Data Untuk Melakukan Mengidentifikasi Sumber-sumber Polutan Partikulat Di Berbagai Wilayah Di Indonesia Dengan Tahun Yang Terbaru Selanjutnya Di bagian 5 Saya Akan Menyampaikan Secara Lingkas Tantangan Dalam Pengelolaan Dan Pengendalian Pencemaran Udara Di Indonesia Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Al 45 Pasal 28 H Ayat 1 Bahwa Warga Negara Indonesia Setiap Warga Negara Indonesia Berhak Untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sihat Namun Belum Sepenuhnya Dapat Terpenuhi Secara Terus Menerus Karena Kualitas Udara Yang Relatif Belum Sepenuhnya Baik Dan Aman Pertumbuhan Ini Juga Pertumbuhan Dan Aktivitas Ekonomi Jumlah Penduduk Dan Transportasi Pengukiman Padat Dan Faktor Eksternal Lainnya Yang Menyebabkan Terjadinya Polusi Polusi Udara Terus Memburuk Jika Tidak Diimbangi Dengan Pengelolaan Kualitas Udara Yang Lebih Baik Dalam Pengelolaan Pencemaran Udara Ada Lima Hal Penting Yang Perlu Dilakukan Yang Pertama Adalah Monitoring Kualitas Udara Itu Makanya Penelitian Kami Lebih Fokus Pada Pemantuan Atau Monitoring Karena Itu Merupakan Faktor Yang Paling Penting Di Dalam Pengelolaan Kualitas Udara Analisa Risiko Pengembangan Strategi Kebijakan Untuk Reduksi Emisi Perencanaan Strategi Pengendalian Dan Pelaksanaan Pengendalian Pemantuan Kualitas Udara Menjadi Faktor Penting Untuk Mengetahui Dengan Benar Status Kualitas Udara Di Suatu Wilayah Sebelum Upaya Pengelolaan Dan Pengendalian Dapat Dilakukan Sistem AKMS Yang Ada Di Sepuluh Kota Dengan 34 Monitoring Station Yang Beroperasi Sejak Tahun 2001 Tidak Sepenuhnya Berjalan Dengan Baik Bahkan Beberapa Di Antaranya Sama Sekali Tidak Berfungsi Pemantuan Polutar Partikular BM 2,5 Di Indonesia Belum Dilakukan Dan Belum Menjadi Perhatian Dalam Sistem AKMS Di Indonesia Dan Ini Menjadi Salah Satu Tantangan Dalam Pengelolaan Kualitas Udara Di Indonesia Analisa Risiko Perlu Dikaji Dari Hasil Pemantuan Kualitas Udara Yang Komprehensif Dan Terus Menerus Jika Status Kualitas Udara Telah Sampai Pada Kondisi Yang Kurang Baik Maka Kebijakan Untuk Menurunkan Emisi Dan Memperbagi Kualitas Udara Harus Segera Dilakukan Oleh Pemerintah Rencana Aksi Dan Strategi Pengendalian Dan Implementasinya Harus Dicanangkan Komitmen Dari Semua Pihak Diperlukan Untuk Berhasilnya Suatu Program Pengendalian Pencemaran Udara Yang Lebih Baik Faktor Lain Adalah Istimasi Perhitungan Beban Polutan Dan Kontributornya Perlu Dilakukan Sebagai Bagian Dari Kewajiban Untuk Setiap Wilayah Melakukan Incentralisasi Emisi Upaya Ini Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Hal ini Adalah KLHK Bahwa Setiap Kota Untuk Melakukan Incentralisasi Emisi Namun Karena Database Pada Umumnya Di Indonesia Kurang Baik Dan Sangat Lemah Maka Kegiatan Ini Tidak Sepenuhnya Berjalan Dengan Baik Beberapa Kota Besar Juga Mempunyai Keterbatasan Waktu Tenaga Sehingga Banyak Kota-kota Yang Menggunakan Jasa Konsultasi Untuk Melakukan Incentralisasi Emisi Ini Dengan Melakukan Incentralisasi Emisi Kontributor Utama Dari Polutan Dapat Diketahui Sehingga Prioritas Kebijakan Pengendalian Dapat Dilakukan Dengan Baik Tantangan Utama Dalam Melakukan Incentralisasi Emisi Adalah Lemahnya Database Dan Belum Adanya Faktor Emisi Lokal Yang Dapat Menggambarkan Kondisi Aktual Di Indonesia Incentralisasi Emisi Yang Dilakukan Di Kota Bandung Tahun 2003 2005 Kemudian Tahun 2009 Mengindikasikan Bahwa Polutan Partikular Di Bandung Berasal dari Sumber-sumber Dengan Kontribusi Yang hampir Sama Baik dari Sektor Transportasi Industri Rumah Tangga Pembakaran Pembakaran Sampah Sedangkan Untuk CO Dan Hidrokarbon Lebih Berasal Dari Sektor Transportasi Distribusi Peta Emisi Di suatu Nilai Juga Penting Untuk Menggambarkan Tentang Lokasi Sumber Pencemar Udara Sehingga Prioritas Pengendalian Yang Bisa Dilakukan Upaya Kebijakan Pemerintah Untuk Reduksi Emisi Yang Telah Dilakukan Antara Lain Program Langit Biru Program Bensin Bebas Timbal Yang Bertujuan Untuk Mengurangi Emisi Timbal Dari Sektor Transportasi Namun Demikian Untuk Mengurangi Emisi Dari Sektor Transportasi Standar Euro 4 Mungkin Perlu Dilaksanakan Sesegera Mungkin Di Indonesia Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Setiap Orang Berkacipan Memelihara Perlostarian Lingkungan Hidup Serta Mencegah Dan Memanggulangi Pencemaran Kerusakan Untuk Menjamin Perlostarian Lingkungan Hidup Bahwa Setiap Usaha Atau Pergiatan Dilarang Melanggar Baku Mutu Dan Juga Kriteria Baku Mutu Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Undang Undang Tersebut Jelas Bahwa Setiap Industri Dilajibkan Melakukan Upaya Pengendalian Pencemaran Udara Kami Telah Bekerjasama Dengan Beberapa Industri Terkait Untuk Melakukan Pencemaran Pengendalian Pencemaran Udara Yaitu Kita Membangun Beberapa Dust Collector Yang Sudah Kita Implementasikan Di Beberapa Industri Di Jawa Timur Seperti Adanya Cyclean Ada Wetscrubber Dan Beberapa Dust Collector Yang Lain Yang Telah Kami Implementasikan Bekerjasama Dengan Industri Terkait Upaya Pengelolaan Kualitas Udara Di Indonesia Akan Berhasil Dengan Baik Akan Berhasil Dengan Baik Jika Seluruh Stakeholder Baik Pemerintah Pelaku Usaha Yang Menghasilkan Sumber Emisi Akademisi LSM Maupun Masyarakat Berkerjasama Secara Terpadu Dengan Tanggung Jawab Dan Kesadaran Penuh Untuk Mengatasi Masalah Pencemaran Udara Di Indonesia Bapak Dan Ibu Sekalian Pada Akhir Dari Orasi Saya Saya Akan Menyampaikan Penutup Di sini Adalah Pengelolaan Kualitas Udara Di Indonesia Harus Dilakukan Secara Terpadu Dengan Melibatkan Berbagai Pihak Yang Terkait Termasuk Institusi Pemerintah Masyarakat Industri Akademisi LSM Pemantuan Kualitas Udara Karakteristik Polutan Sumber Pencemar Faktor Emisi Perlu Terus Dikaji Agar Pengelolaan Dan Pengendalian Pencemaran Udara Di Indonesia Dapat Dilakukan Secara Tepat Pemantuan Polutan Partikulat Khususnya Partikel Halus Dilakukan Secara Intensif Agar Status Kualitas Udara Dari Polutan Partikulat Dapat Diketahui Sistem AKMS Di Indonesia Perlu Menambahkan Parameter PM2 Setengah Menjadi Salah Satu Polutan Utama Yang Saya Menyadari Masih Perlunya Kasian Yang Panjang Terkait Dengan Bidang Yang Saya Tekuni Agar Dapat Memberikan Kontribusi Yang Lebih Besar Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Penelitian Pengabian Masyarakat Dan Juga Berperan Aktif Dalam Memberikan Masukan Kepada Pemerintah Untuk Mengatasi Kesenjangan Bidang Polusi Udara Dan Kebijakan Yang Ada Untuk Pengelolaan Kualitas Udara Di Indonesia Untuk Itu Saya Ingin Terus Berkomitmen Dan Mengantikan Diri Saya Untuk Terus Berkarya Dan Mengembangkan Penelitian Dan Studi Studi Terkait Dengan Isu Yang Ada Di Indonesia Agar Terus Bisa Bermanfaat Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Pengelolaan Kualitas Udara Di Indonesia Bapak Bapak Ibu Yang Kami Muliakan Di akhir Dari pada Orasi Saya Saya Juga Ingin Menyampaikan Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Yang Pertama Tentu Saja Kepada Syukur Kami Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Yang Telah Memberikan Karunianya Selama Ini Kepada Kami Kemudian Juga Kami Ingin Mengucapkan Terima Kasih Di hari Yang Berbahagia Ini Kepada Pemimpinan ITB Yang Terlalu Tentu Saja Bapak Rektor Dan Pimpinan ITB Kemudian Pimpinan Dan Seluruh Anggota Forum Guru Besar ITB Kemudian Juga Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Dekan Fakultas Teknik Sipil Dan Lingkungan Pada Saat Pengusulan Saya Maupun Pada Saat Kelabutan Proses Guru Besar Yaitu Profesor Ingenior Supriyato Rukim PSD Yang Juga Kebetulan Hadir Di Ruangan Ini Kemudian Ucapan Terima Kasih Juga Kami Ucapkan Kepada Bapak Dan Ibu Yang Telah Mempromosikan Dan Mendukung Saya Dengan Memberikan Rekomendasi Dalam Proses Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar Yaitu Profesor Doktor Ingenior Edri Damanguri Yang Juga Hadir Di Sini Sebagai Ketua Taka Dari Pengelolaan Udara Dan Timbah Kemudian Profesor Doktor Ingenior Prayani Swonde Yang Juga Hadir Di Sini Profesor Doktor Ingenior Oviar Tamin Profesor Doktor Ingenior Chandra Setiadi Dari Institut Teknologi Bandung Kemudian Profesor Nat Inol PhD Dari Illinois Institute of Technology Chicago Kemudian Profesor Doktor Kim Ong Dari Institute Asian Institute of Technology Bangkok Ucapan Terima Juga Ucapan Terima Kasih Juga Ingin Saya Sampaikan Kepada Seluruh Komunitas Teknik Lingkungan Dan Seluruh Anggota Kelopok Keahlian Pengelolaan Udara Dan Limbah Atas Kerjasamanya Selama Ini Dalam Mengembangkan Keilmuan Maupun Menjalankan Tugas Akademik Kemudian Juga Ucapan Terima Kasih Saya Ucapkan Saya Sampaikan Kepada Seluruh Mahasiswa Saya Baik Bimbingan Saya Yang ada Di bawah Bimbingan Saya Baik Yang masih Menjadi Mahasiswa Maupun Yang sudah Alumi S1 S2 Maupun S3 Yang telah Banyak Membantu Dalam Pengembangan Keilmuan Dan Mewujudkan Penelitian Yang Berkualitas Juga Rekan Rekan-rekan Di berbagai Industri Dan Juga Kementerian Yang telah Memberikan Kesempatan Maupun Dukungan Di dalam Kegiatan Pengembangan Keilmuan Di sini Juga Hadir Teman Dari Industri Dari Industri Tunggal Prakarsa Dari Toyota Motor Manufacturing Indonesia Dari Halsim Indonesia Dari Bank BN46 Terima Kasih Kami Ucapkan Kemudian Juga Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan KLHK Hadir Di sini Mewakili Bapak Syair Muadar Direktur Verifikasi Dan Dibah B3 Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Terima Kasih Atas Kehadirannya Pak Syair Ucapkan Terima Kasih Kami Sampaikan Juga Untuk Keluarga Saya Tercinta Yaitu Ada Suami Saya Untuk Suami Saya Gita Melati Keluarga Besar Saya Bapak Dan Ibu Kakak Kakak Dan Adik Adik Saya Adik Ipar Saya Yang Semuanya Telah Memberikan Dukungan Kepada Saya Selama Ini Sehingga Saya Bisa Menyelesaikan Dan Meniti Karit Saya Sampai Kepada Guru Besar Juga Kepada Seluruh Sahabat Sahabat Saya Relasi Saya Khususnya Yang Hadir Pada Hari Ini Saya Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Akhir Kata Juga Seluruh Kami Ucapkan Untuk Seluruh Hanetolan Rekan Dan Sahabat Yang Hadir Pada Hari Ini Serta Yang Sudah Dengan Sabar Mendengarkan Bidato Saya Hingga Selesai Doa Dan Dukungan Saya Mohonkan Juga Agar Saya Dapat Melaksanakan Amanah Sebagai Guru Besar Dengan Sebaik-baiknya Dan Bisa Memberi Kontribusi Yang Positif Pada Kemajuan Ilmu Pengetahuan Di Indonesia Semoga Tuhan Yang Yang Maha Esa Membalas Seluruh Kebaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas perhatian Serta Kesabaran Yang Telah Diberikan Sebaliknya Mohon maaf Jika Terdapat Kekurangan Di dalam Penyelenggaran Sidang Plin Terbuka Pada Siang Hari ini Pada Akhir Sidang Ini Nanti Kami Menundang Profesor Zeli Nurahman Beserta Keluarga Dan Profesor Puji Lestari Beserta Keluarga Untuk Berdiri Di Panggung Ini Guna Menerima Ucapan Selamat Dari Atas Sijin Anggota Majelis Yang Terhormat Sedang Dengan Ini Sedang Pelindung Terbuka Kurukur Besar ITB Pada Siang Hari Ini Jumat 28 Oktober 2016 Kami Nyatakan Ditutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjua Diabukur Ditutup As 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 selamat menikmati